Seorang nenek 80 tahun di Sumatera Utara didakwa kasus pencurian yang disidangkan di Pengadilan Negeri Simalungun pada Senin 7 September 2020. Ia sebelumnya dijadikan tersangka karena diduga telah menyuluh orang memanen kelapa sawit yang bukan miliknya. Hal itu dilakukannya setelah sang anak menjual lahan dan sawit miliknya. Di usianya yang rentah, Esther Lan Sihombing harus berurusan dengan hukum. Ditemui di Pengadilan Negeri Simalungun, nenek Esther Lan mengungkapkan kekecewaan atas tingkah anak perempuannya. Pasalnya, anak keduanya itu menjual lahan sawit miliknya. Meski proses penjualan oleh anaknya sepengetahuan dan kuasa nenek Esther Lan, uang hasil penjualan lahan dan sawit itu tidak disetorkan kepadanya. Padahal uang itu dijanjikan untuk biaya pengobatan dan biaya hidupnya di masa tua. Di lansir dari Kompas.com, kasusnya bermula saat nenek Esther Lan tidak memiliki uang dan kondisinya yang sakit-sakitan. Ia memutuskan menyuruh dua orang pria memanen sawit dari lahan yang dijual tersebut pada April 2019. Esther Lan Sihombing dituduh mencuri sawit di lahan miliknya di Huta 3 Simangonai Nagori, Jawa Baru, Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, tepatnya pada 25 April 2019. Sementara Eddie Ronald Simbolon sebagai pelapor mengaku sebagai pemilik tanah sekaligus tanaman sawit tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp3.960.000 akibat pencurian yang dilakukan nenek Esther Lan. Nenek Esther Lan berharap ada kejujuran terkait proses jual-beli tanah yang sejak awal melibatkan anak perempuannya itu. Dalam perkara pidana Esther Lan, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Simalungun sempat mengabulkan eksemsi yang diajukan oleh pihaknya. Namun, JPU membuat akta perlawanan ke Pengadilan Tinggi Kota Medan terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan akta perlawanan dari JPU tersebut. Nenek Esther Lan ditetapkan sebagai terdakwa oleh JPU akibat melanggar pasal 362 KUAP, jumto pasal 1 ke 1 KUAP terkait kasus pencurian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!